Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 teman-teman suasananya di kampung Paduy sangat adung tentram beginilah kondisinya nah katanya hari ini itu di tempat laki-lakinya itu rame lagi ada acara Jepongan terus juga acara Koromo Koromo musik tradisional khas Baduy dan banyak lagi dan ini sampai malam katanya makanya nanti kita bakal lihat kegiatannya seperti apa so buat teman-teman yang penasaran tonton terus channel Ayas Taman dan Asef Suidman so cekadat terima kasih Nah itu pemandiannya Pemandian Sobadi itu seperti itu Tapi sebagian ada juga yang dikali Nah jadi seperti ini guys Suasana di Perkampungan Baduy Kita menung suri setapak demi setapak Menuju salah satu rumah Bernama Akalira Dan kita kali ini Mau menuju rumahnya Kang Dira Jadi Kang Dira itu adalah Masih kerabatnya dari suaminya Neng Marsa Di rumah Kang Dira Sekarang lagi ada acara masak-masak Jadi semua warga berkumpul Di rumah Kang Dira Untuk membantu Jangan lupa untuk di lupa selamat menikmati dan akhirnya kita sampai juga nih di rumah Kang Dira wah ternyata benar di rumah Kang Dira itu ternyata sudah banyak sekali orang yang kumpul di rumah Kang Dira untuk membantu jalannya prosesi lejatan yang di hadapan oleh Kang Udil selamat menikmati nah beginilah beginilah kegiatan warga suku Baduy mereka saling bahu-membahu bergotong royong untuk membantu sesamanya nah ini teman-teman yang patut kita contohi dari warga suku Baduy nah inilah teman-teman persiapan buat acara besokan nah ini bekas dari semalam ya Kang Dira ya semalam semalam acaranya gimana nih acara masaknya di panggang ini di panggang ini bekas manggang apa kan bekas panggang ayam sama ikan mas ini dipakai lagi buat panggang-panggang ayam kapan ya caranya kapan ya caranya manggang ini kapan ya caranya manggang ini ini disini ini buat manggang ikan ikan ayam disini ikan mas ayam disini ini manggang ini kreatif ya ini bikin sendiri ya berarti yang kita ya ini proses lagi bikin masak air nih masak air nanti kita bakal lihat proses pemanggangan ikan sama ayamnya ya nah kondisinya seperti ini teman-teman jadi bisa teman-teman lihat ini adalah kondisi dapur dari warga suku Baduy ketika sedang melaksanakan hajatan seperti itu jadi di rumah saudara atau tetangga tetangganya semua sibuk bergotong royong untuk salah sebuah hajatan hajatan yang maksa khususnya nih kita lihat ini tungkunya tungku dengan kayu bakarnya nah ini air nih teman-teman nih kita lihat ini air mendidih nih air mendidih air mendidih panas ya air nih air 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 jadi ajatannya ini udah 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 hampir berapa hari ya 3 harian 3 hari lebih nih acaranya untuk melihat ini ya proses-prosesnya ini kita di rumah Kang Dira nih nih betul-betulnya sedang menyalakan api untuk bakar-bakar ayam ya itu biasanya Kang Dira kalau misalkan bakar-bakar ayam buat buat tamu apa buat buat semua yang datang buat yang datang buat sepul-sepul yang datang dari badu ini berbatasan jadi besok acaranya bakar rame pasti ya rame terakhir setiap kampung nanti bakalan datang sini ya dikasih yang tidak datang dikasih Oh gitu ini temen-temen temen-temen lihat dan hari ini masyarakat baduy sedang bergotong royong untuk pembantu sepul-sepul hajat mereka masing-masing memerjakan tugasnya tanpa harus disuruh dari sepul-sepul hajat mereka bersuka rela membantu para sepul-sepul hajat dengan tugasnya masing-masing para ibu-ibu suku baduy membantu memasak di dapur sepul-sepul hajat sedangkan para laki-lakinya mereka bergotong royong mencuci ikan di kaliji ujung mereka membagi tugasnya masing-masing tanpa harus disuruh oleh siapapun ada orang gak tanya namanya enggak ada dia nyambungan kayak kurang di amun misalnya bias sepuluh liter atau lima liter disini nambahnya kue catatnya? oh ya seru amun ya ranginang topes kayak kurang dibalas ranginang misalnya duit seratus kurang dibalas jangan kotok dua kotak lain nanti maagulah ada cara buang-buang gila tapi itu ngapas bak duit ya teman-teman jauh-jauh-jauh-jauh setot nah bisa teman-teman lihat itu suara angklunya sudah terdengar karena dari rumah Kang Dira itu jaraknya cuma cuma satu rumah keselangnya nah di sana sudah ada musik tradisional atau jebongan yang digelar sejak ladi pagi dan sampai nanti akan malam hari yuk kita bakalan lihat tonton kesana terima kasih 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 telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton